Oke selamat berjumpa kembali Kita kembali di netrindo trader hari ini di video kali ini kita akan bahas mengenai Meta trader kelanjutan dari kemarin tentang cara install Meta trader 4 ya jadi disini adalah platform metatrader 4 ya disini saya gunakan metatrader 4 dengan broker instaporek ya jadi jadi ada banyak pilihan broker ya nanti kita bahas khusus nanti di pertemuan selanjutnya mengenai broker sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan metatrader yang pertama adalah bagaimana cara untuk trading di metatrader 4 ini platformnya adalah menggunakan PC atau laptop atau komputer jadi bisa saja nanti kita akan bahas untuk trading di platform menggunakan metatrader 4 di Android Nah untuk saat ini saya akan bahas mengenai penggunaan metatrader 4 di laptop atau di PC menurut saya untuk trading itu ke analisa itu lebih baik kita menggunakan laptop ya sebenarnya sih banyak cara untuk kita menganalisis ya salah satunya ya bisa menggunakan di metatrader 4 atau bisa juga di web menggunakan trading view ya kalau saya lebih serak sih menggunakan trading view untuk analisis di metatrader untuk eksekusi saja karena ada beberapa ternyata semua broker itu bisa link dengan trading view jadi hanya beberapa broker yang terjadi bisa trader platformnya untuk transaksi menggunakan trading view tapi yang lebih populer adalah di metatrader jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara trading menggunakan metatrader pertama mungkin kemarin di video sebelumnya yang terkait dengan install metatrader saya udah jelaskan beberapa fitur di metatrader nah sekarang fokus ke untuk trading dan bagaimana menggunakan indikator-indikator yang ada di metatrader ya oke kita lanjut dulu yang pertama adalah penggunaan atau pengenalan fitur yang ada di metatrader di metatrader itu disini ya disini adalah ada tombol tombol untuk sell maupun tombol untuk buy disini sudah tertera harga ya ini adalah tampilan untuk gold ya untuk gold nah mungkin kalau kita install pertama kali pasti lengkap seperti ini tampilannya ya disini adalah market view market watch ya jadi disini semua tampilan mengenai mata uang yang bisa kita transaksikan ini kita bisa geser turun nah kalau misalnya ada mata uang yang kita tidak apa namanya tidak kita temukan disini kita bisa klik kanan ya disini ya ini diklik kanan kemudian ada tulisan so all jadi so all tuntus menampilkan ini head head all ini untuk menampilkan menutupi ya beberapa mata uang yang yang lainnya ya kalau kita pengen menampilkan semua kita klik kanan kemudian so all sehingga semua transaksi transaksi mata uang yang ada di broker tersebut semua transaksi baik mata uang maupun komoditas maupun indeks saham maupun mungkin bitcoin juga itu akan ditampilkan di market watch disini ya nah disini ada pilihan nah dia ada indeks kemudian ada mata uang juga ada jadi ada banyak ya pilihannya kemudian disini ada dua harga ada harga bid sama harga aks jadi seperti itu nah disini kita bisa lihat bid sama aks selisih nah selisihnya ini disebut dengan spread ya broker broker yang biasanya broker-broker itu dia mendapat keuntungan dari selisih bid sama aks jadi selisih dari ini bid sama aks nah itu dia dapat keuntungan dari sana biasanya kalau broker yang tidak mengungut komisi kemudian free swap itu pasti spreadnya lebar ya karena dia dapat keuntungannya dari sana ya tapi kalau broker yang misalnya dia mencas komisi kemudian juga ada swapnya atau biaya menginap dari transaksi yang dilakukan itu pasti spreadnya bisa lebih rendah ketimbang yang tanpa komisi dan free swap atau tanpa swap juga ya Nah itu biasanya kita bisa bandingkan broker selain dari regulasi kita bisa cek untuk spreadnya berapa ya jadi seperti itu ya kemudian dibawah ini adalah ada navigator nah disini kita bisa lihat akun kita ya jadi kalau akun yang sekarang aktif ya ini kan instaporek nah ini jadi ini ada akun-akun FDMU kemudian itu kita bisa banyak akun di satu metatrader ya jadi seperti itu jadi metatrader ini adalah sebuah platformnya saja bukan milik broker biasanya tapi broker biasanya bekerja sama dengan metatrader ini kemudian dia memberikan logo kayak sini ada logonya adalah logo instaporek karena ini bro metatrader ini saat download dari dari broker instaporek ya jadi seperti itu nah kemudian ini ada cat ya ada cat nah kemarin mungkin saya udah 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 bahas bagaimana cara biar mengatur tampilan cat biar bagus seperti ini nah kita bisa dengan cara klik kanan ya kemarin sih saya udah jelaskan di video nah ini propertise disini ada ya untuk melihat apakah kita pengen memampilkan OHA LC open high low close jadi seperti itu kemudian dengan so period separator atau kita subrednya ya kita bisa pilih kemudian untuk warna ya disini untuk pewarna kemarin saya sudah jelaskan ya Nah untuk sekarang fokusnya adalah untuk open posisi atau kita mulai trading di metatrader Nah untuk di metatrader disini kita kalau kita pengen transaksi disini kita bisa klik new order ya di new order klik di new order kemudian disini ada simbol nah simbol ini kita pengen bisa pilih kita mau transaksi dimana apakah di euro USD apakah di gold atau di mata uang lainnya ya itu itu bisa 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 kita pilih ya bisa kita pilih nah kemudian at tipe transaksi ada yang instan eksekusi ada yang by limit atau pending order ya kalau instan eksekusi itu artinya begitu kita masuk posisi begitu kita sekarang by begitu kita pilih instan eksekusi kita klik by ya udah langsung tereksekusi by posisinya ya kalau pending order kita bisa menaruh berapa 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 harga di berapa kita mau by harga di berapa kita mau share jadi seperti itu jadi kita bisa menentukan jadi kita tidak tidak bisa instan langsung saat itu transaksi itu jalan jadi seperti itu kalau pending order ya kemudian di sini ada volume volume transaksi kita bisa pilih kalau broker luar itu biasanya ada ada yang akun yang bisa sampai micro-load sampai mini jadi seperti itu nah ini kita bisa micro-load 0,1 0,1 0,1 sampai disini ada 8 jadi kita bisa ketik manual bisa kita pilih disini ya jadi seperti itu nah itu untuk load misalnya saya pilih 0,1 0,1 ya bisa nah kemudian stop loss disini ada stop loss itu stop loss artinya adalah untuk membatasi kerugian kita ya misalnya sekarang kita pilih buy gitu misalnya kita mau pasang stop loss dimana jadi seperti itu nah disana ada ya oke saya contohkan kemudian disini ada take profit ini untuk kita mau menarik keuntungan sampai mana ya misalnya kita sudah punya trading plan kita sudah tentukan dimana buy dimana stop loss kemudian dimana take profit ya kita tinggal pasang disini nah saya akan contohkan satu transaksi yang saya buka di gold itu dengan bukan pending order langsung instant execution ya kemudian saya pasang posisi buy ya stop loss nah ada dua cara untuk menentukan stop loss kita bisa ketik disini atau bisa geser nanti di garis-garisnya itu ya disini misalnya saya taruh stop loss di 1770 ya ini ini saya cuma mencontohkan ya jadi bukan trading plan saya juga harusnya kalau trading plan saya bukan bukan saatnya untuk buy nah take profit misalnya nah ini tidak menemui rasio rasio apa namanya rasio ini saya cuma coba under command dollar 1 saja kita baik klik buy ya kita klik buy jadi kita pilih disini instant execution kita sudah pasang stop loss sudah pasang take profit kemudian volume transaksi under command dollar 1 di mata uang gold kita klik buy ya nah ini kita pilih centang untuk enable total maximum deviation from code jadi kita bisa kadang-kadang terjadi slip pick ya jadi seperti itu nanti kita bisa centang disini untuk apabila eksekusinya lama itu terjadi record nah kita bisa tentukan mau berapa pip saja ya jadi seperti itu kalau enggak ya enggak masalah ya kita klik buy nah jadi langsung terpasang seperti itu langsung tp disini ya kalau profit kita berarti dapat 11 dollar kalau rugi nah disini kita bisa lihat nah ini stop lossnya disini jauh sekali ya jadi kalau rugi dia 213 ya jadi kalau profit itu 11 dollar nah kalau kita pengen pengen mindahin stop loss tinggal geser disini jadi kita nggak perlu ada dua cara sebenarnya kita bisa geser garisnya ini ya kita bisa geser jadi seperti itu ya sehingga bisa diatas lagi atau kita bisa dengan cara ini klik kanan ya klik kanan kemudian kita klik modify or delete order ya jadi seperti itu nah ini modify or delete order nah disini kita bisa modifikasi stop loss nya mau dinaikkan atau tetap di sana ya jadi seperti itu atau take profitnya kita kita naikkan lebih tinggi lagi bisa juga nah itu caranya kalau kita pengen merubah stop loss misalnya saya ubah saya ubah stop loss nya jadi 1790 gitu ya nah jadi dia bergeser lebih ke atas jadi bisa dengan cara geser-geser ini geser ini langsung digeser seperti itu atau bisa juga dengan ini klik klik kanan ya kemudian modify or delete order nah ini juga tb ya juga bisa sama kita bisa naikkan ya kita naikkan tb nah gitu nah atau nah dibiarkan saja ya atau kita dengan cara blik klik kanan kemudian modify nah itu cara memodifikasi untuk stop loss dan take profit nah kalau kita mau close order tinggal klik tanda panah ini tanda silangnya tinggal close ya udah langsung dia ter-close nah disini contohnya di dalam tampilan disini kalau misalnya ini hilang ini bisa dihilangkan terminal ini nah di close ya jadi seperti ini tampilannya tapi kalau pengen membuat tampilan tersebut ada di klik disini terminal ya atau bisa dengan view kemudian pilih terminal klik nah seperti itu jadi muncul lagi dia ya nah jadi seperti itu untuk cara trading di metatrader nah ini sudah profit ya ini kayak nyampe sampai di harga ini ya oke mudah-mudahan profit jadi itu cara trading di metatrader atau bisa juga misalnya kita pengen trading disini bisa juga ya nah ini adalah tombol sell yang langsung otomatis ya langsung lebih cepat ya kalau kita langsung buy saja dia tinggal ngatur disini apa namanya berapa volume transaksi cuma disini kalau kita gunakan tombol ini kita nggak bisa ngatur stop loss sama take profit ketika kita open posisi nah jadi seperti itu dia kelemahan kalau kita pengen cepat-cepatan transaksi ya di sini kita tinggal klik buy atau sell nah ini kita tinggal atur cuma resikonya adalah disini bisa kepencet gitu loh tanpa sengaja kita kepencet nah itu bahayanya kalau kita aktifkan ini nah ini bisa kita sembunyikan dengan klik tanda ini segitiga di pojok jadi tersembunyi kalau pengen biar transaksi kita eksekusinya instan jadi cepat dan juga tidak ada pending order kita bisa aktifkan ini ya nah jadi seperti ini bisa sarankan sebenarnya nggak boleh sih nggak jangan pakai ini ya karena kalau kita pakai ini biarnya sih kita salah salah klik itu yang bahayanya kemudian juga kadang-kadang pas kita lagi analisis itu terklik dia jadi mending kita sembunyikan ya kita sembunyikan dan kita gunakan biasakan dengan new order ini untuk transaksi bisa dengan pending order kemudian instant execution nah untuk pending order jadi kita tadi kita udah bahas mengenai cara eksekusi di by order ya di by order dengan market execution ya kita bahas sekarang dengan trading dan menggunakan pending order ya Nah di sini ada dua pilihan dalam trading yaitu the instant execution sama pending order ya kalau instant execution kita tinggal buy dan sell kita tambahkan stop lossnya dimana take profit dimana dari saya sudah contohkan untuk yang buy untuk yang sell juga sama tinggal klik sell kita tinggal isi stop loss kalau sell pasti stop lossnya lebih di atas dari harga running kalau misalnya sekarang kita sell bisa saja kita tinggal sell kemudian stop lossnya di sini TV di sini gitu misalnya ya bisa kita seperti itu untuk pasang posisi sell kemudian bisa juga dengan pending order nah saya jelaskan sekarang mengenai pending order nah untuk pending order ada dua ada empat pilihan ya pending order itu ada buy limit kemudian ada sell limit ada buy stop kemudian udah sell stop kalau kita buy limit berarti kita membeli di harga di bawah harga running yang misalnya sekarang di harga running adalah di 1808 jadi kita kalau pasang posisi buy limit berarti kita harus open posisinya atau dalam ad price di bawah 18 harga laring 1807 ini ya jadi misalnya kita mau buy limit yang saya contohkan itu di 18800 ya Nah tinggal stop lossnya misalnya kita isi 10 100 pip jadi 1790 kemudian target profit misalnya 1820 ya kita terangkitkan 1820 ya jadi seperti itu teh profit nah itu cara trading menggunakan pending order nah ini udah kita pilih stepnya adalah pending order kemudian kita pilih buy limit kemudian kemudian tinggal klik flash ya di sini ada pilihan expire jadi kita bisa kalau misalnya kita mau pasang pending order misalnya kita paunya biar hari ini saja kalau tersentuh ya dia akan tereksekusi tapi kalau enggak tersentuh biar hari ini saja besok tidak akan terpasang lagi bahwa apa namanya kalau kita pilih by limit ini maka kita bisa centang di expired kemudian disini kemudian jadi kita bisa pilih today gitu aja ya kemudian nanti otomatis dia akan expired kalau untuk hari ini saja besok sudah terhapus otomatis untuk pending order by limit kalau enggak kita jangan dicentang ini kemudian kita klik place ya nah di kita posisinya seperti ini jadi ketika harga menyentuh disini dia akan langsung tereksekusi by kemudian stop loss nya disini kita sudah bisa lihat tinggal arahkan kursor ke area stop loss disini tertulis profitnya dalam minus 80 50 dollar berarti nanti kalau tersentuh stop loss maka kurang lebih dia berarti dia akan rugi 50 dollar kemudian target profit kita coba lihat di time frame lebih tinggi nah itu di 100 bis 1820 kalau tersentuh TV maka dia akan kita akan dapat profit 100 jadi ketika dia turun harganya ke sini dia akan terksekusi by kemudian langsung terpasang stop loss disini dan TV disini ketika turun ternyata berarti dia kena stop loss maka rugi 50 dollar kalau kena di atas TV maka dia akan dapat 100 dollar nah itu cara untuk pasang posisi by limit nah bagaimana untuk yang lainnya ya kalau misalnya kita pengen beli ketika dia membreak out trendline moving average 50 gitu misalnya maka kita harus pasang by stop ya by stop nah disini kita saya close dulu ya biar nah itu cara untuk nge-close terus atau mengeluarkan by limit tinggal ke klik di area tanda silang tersebut nah misalnya kita lagi pending order saya contohkan lagi pending order yang lain ya pending order sell by stop ya by stop by stop itu kita pilih ketika kita pengen membeli di atas harga running nah misalnya saya bilang tadi bahwa nah ini adalah moving average jadi saya akan beli ketika dia harga ini menembus moving average 50 ini itu misalnya nah ini ternyata di harga kita lihat ya moving average ini di harga 1830 lah kita lihat ya 1830 kita klik di sini ad price nya 1830 nah ya jadi kita pasang ad price by stop itu di 1830 kemudian stop loss nya ke pakai misalnya 100 pip jadi 1820 kemudian target profitnya misalnya juga 200 pip berarti 1850 nah itu caranya untuk memasang by stop tinggal klik by stop kemudian kalau ada expire tadi juga boleh dicentang kalau enggak juga enggak apa-apa kemudian tentukan berapa volume jangan lupa ya jadi sini ada pilihan misalnya saya gunakan cuma 0,1 lot saja kemudian klik please ya ya jadi tinggal klik please kemudian nanti akan tereksekusi seperti ini nah disini ke harga akan tereksekusi by ketika menyentuh area disini ya ketika menyentuh harga 1830 kemudian dia akan otomatis terpasang stop loss disini terpi disini nah itu kalau cara kita mempasang posisi by stop ya jadi seperti itu contohnya dalam memasang by stop kita close saja ya kemudian kita contohkan untuk kemasangan posisi pending order yang sell limit nah untuk sell limit itu berarti kita menjual di harga di atas harga running ya di atas harganya sekarang harganya adalah 1808 kita pasang misalnya di 1830 yang tadi kita sediakan turun harganya kemudian kita pasang sell limit kemudian stop loss nya jadi karena sell berarti stop loss itu di atas harga yang kita tentukan untuk pasang sell limit nah disini kita 1830 berarti stop loss nya harus di atas 1830 nah misalnya kita targetkan stop loss nya 100 pip jadi 1840 sebagai stop loss kemudian take profit nya misalnya kita ambil 200 pip berarti 1810 ya nah kemudian disini dah di volume sudah kita tulis misalnya 0 command 0 1 juga kemudian kalau tidak ada supplier jadi tidak enggak usah kita centang kemudian kita oke sekarang tinggal klik please ya ini biasanya kalau tipe-tipe broker yang nggak lambat ya servernya jadi dia lama di eksekusi jadi kita pilihlah broker yang eksekusinya cepat nah itu salah kita langsung apa namanya contohkan dan disini kita sudah tahu gimana eksekusi dari kalau menggunakan broker ini ya nanti kita akan bahas di video selanjutnya khusus mengenai pemilihan broker dan kita lihat juga salah satu indikator yang telah kecepatan eksekusi baik masang posisi maupun close posisi karena biasanya kalau broker-broker yang tertentu ada yang eksekusinya sangat lambat jadi itu mempengaruhi kita dalam mencapai profit nah itu misalnya juga ya tadi misalnya ngap itu instan eksekusi gitu lama-lama open posisinya berapa pip yang kita akan kehilangan lah itu se-momen-momen penting seperti itu ya jadi seperti ini cara memasang pending order sell limit jadi sell limit itu adalah ketika harga kita menginginkan sell di atas harga running nah kita pasang posisi pending order sell limit jadi kalau kita prediksi bahwa ketika dia menyentuh area di sini dia akan turun maka kita pasang sell limit di sana stop loss ditentukan di area tertutup jadi sesuaikan dengan trading plan ini bukan sebuah contoh trading plan ini hanya mencontohkan bagaimana cara memasang pending order sahaja eh saya akan hapus ya Nah sekarang kita untuk yang selanjutnya pending order sell stop pending order sell stop itu sell stop ya ketika harga kita ingin sell kita menginginkan sell pasang posisi sell ketika harga dibawah harga running nah misalnya ini contohnya dia misalnya kita akan prediksi dia akan ketika dia menembus area 17 support maka gol akan terus turun yang agama terus turun Nah kita udah pasang volumenya 0,01 stop lossnya stop loss lalu lebih tinggi dari ad price ya jadi disini 17.7 jadi disini sebagai stop lossnya misalnya 1787 ya kemudian take profitnya dibawah dari harga price yang kita tentukan 1757 gitu misalnya volume transaksinya adalah 0,01 ini kita pasang posisi sell stop kemudian tadi lupa ya sell stop 1777 ya kalau nggak ada expirednya kita tinggal usah centang expire kemudian tinggal fleece jadi seperti ini posisinya jadi ketika harga turun dan menyentuh area disini ya kita kembali ke tenprim h1 nah ketika dia menyentuh area disini maka otomatis akan tereksekusi posisi order sell ya kemudian sampai take profit disini 200 pip 200 dollar 100 dollar kemudian disini juga 50 dolar nah biasanya disini akan tercatat tertulis sell stop disini berapa volume nama simbol mata uang kemudian harganya berapa sell stopnya berapa apa stop lossnya berapa take profitnya berapa nah gitu caranya untuk memasang sell stop pada pending order di mata uang komoditas gold atau XRU USD nah jadi itu untuk dua transaksi ya di dalam menggunakan metatrader 4 di laptop atau di PC ya jadi ada instant execution dan ada pending order jadi tergantung kita menggunakan yang mana ya apakah yang instant execution atau menggunakan pending order silahkan sesuaikan dengan trading plan kalian yang penting selalu pasang stop loss jangan sampai nggak pasang stop loss karena trading itu menggunakan trading di bursa berjangka itu adalah risikonya sangat tinggi ya jadi kita bisa meng kehilangan modal yang kita dapat taruh di dalam transaksi kita jadi harus ada stop loss dengan cara untuk membatasi trading kita ya jadi itu salah satu caranya ya oke mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai transaksi menggunakan metatrader cara mengeksekusi trading mengeksekusi dari trading plan kita ya jadi di metatrader 4 ya khususnya tadi saya sudah contohkan silahkan kalian like kemudian juga komen dibawah untuk misalnya ada pertanyaan dan mungkin request dari kita bahas apa untuk kedepan video selanjutnya kemudian jangan lupa share dan juga aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video update terbaru dari kami ya jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video channel youtube netrindo trader sampai berjumpa di video selanjutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!